Intro Baik kita kembali lagi di Tamputi, kita masih punya satu orang bintang tamu Ini juga menarik katanya, siapa sih sebenarnya? Beliau ini dijuluki sebagai pendeta jalanan Oke, jadi dia pendeta, tapi? Tubuhnya dipenuhi tatong Tubuhnya tatongan? Iya, dan dia memiliki hati yang sangat mulia Membina orang-orang terpinggirkan di daerah lokalisasi di kota Semarang, mas Oke, namanya? Ya, yayasannya namanya hati bagi bangsa Baik, namanya adalah Agus Utikno ya kalau gak salah ya? Kita lihat dulu siapa itu Agus Utikno, silahkan Di balik tato yang menjarah seluruh tubuhnya, siapa sangka? Pria bernama Agus Utikno ini merupakan seorang pendeta jalanan Sudah belasan tahun, Agus membina anak-anak jalanan dan kaum terpinggirkan dari kampung-kampung kubuh yang ada di Semarang Di balik sosoknya yang agak seram, ternyata pria dua anak ini memiliki hati yang sangat mulia, bak malaikat Kini, Agus memiliki yayasan bernama Yayasan Hati Bagi Bangsa Sebagai rumah belajar untuk ratusan anak-anak yang terlantar dan terpinggirkan Tampai 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 Luas Cool Luas Oke, lagu aja kita undang Agus Utikno Iya Wow Ini kalau gua tanya, tatunya apa aja gimana jawabnya nih? Hehehe Tentang aja Wih, silahkan dulu duduk Agus Wah, ini dunia anak-anak nih mas tadi ya sepatunya masih anak pang wih asik bukan anak pang apa tuh nyurok nyurok oh beda ya beda apa bedanya nyurok sama anak pang oh beda jadi ini sepatu dari ini Spanyol sepatu dari Spanyol kalah deh nama saya tuh iya iya ke injek lumayan ya masih ke injek lumayan dia kayaknya pakai ini buat nama tinggi deh ini masih hard tinggi ada yang rendah ada tinggi lagi ada yang lebih tinggi lagi ada luar biasa biasa aja kayak superhero ya sepatunya ya superhero kayaknya beratan sepatu dibandingin berat badan anda ya aduh ini seru banget Mas aku tadi ketemu sebenarnya di ruang mereka wow gitu ya apa alasan itu tato sampai seluruh tubuh kapan itu ketika zaman dulu sekarang zaman dulu zaman dulu jalan dulu ketika masa-masa dimana saya itu pertama jauh dari Tuhan Hai belum belum tahu siapa Tuhan dimana hidup saya benar atau enggak Hai terus apa yang membuat pertama kali ah gua pingin tatuan lingkungan kah atau Hai lingkungan kali ya lingkungan kali lingkungan nah terus eh dari semua lingkungan itu terus anda tatuan semuanya sampai full bisa berubah itu pasti ada sesuatu tuh karena Tuhan Yesus Iya tapi apa yang buat anda berubah karena kasihnya titik baliknya maksud saya Oh titik baliknya titik balik ketika hidup saya hancur putus asa tanpa pengharapan apa plus terus nah waktu itu ah saya tuh tidak dapat yang namanya masih depan Hai jadi orang menutup kan apa ya dianggap entah preman entah pencah dan sebagainya sampai hari ini ya sampai hari ini malam hari ini cari kerja susah ya Nah lalu dari sana apa terus yang buat anda berubah yang membuat saya berubah itu pertama kasih Tuhan aja pertama dari titik balik tersebut titik balik karena ketika itu hidup saya sudah mawut-mawut hancur dan ketika di posisi di titik hancur itu nah itu saya melitik balik bahwa hidup harus berubah ada yang mendukung ada yang menyuruh ada yang enggak ada sendiri karena karena santuhan puan saya Hai Oke saat berubah itu Mas sudah berkeluarga atau belum 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 ini memang benar-benar hidup sendiri saat itu merasanya ya ya lalu anda sekarang berubah dan akhirnya membina orang-orang yang terpinggirkan iya sampai hari ini sampai hari ini ada waria PSK anak orang jembatan dan sebagainya nah itu saya mau tanya kerja anda sebenarnya apa pendeta pendeta jadi pendeta jadi pendeta khusus untuk orang-orang itu atau tidak sebetulnya enggak ada yang khusus enggaknya bang jadi kalau yang yang maaf ini kalau bagi banyak orang kan kalau yang pendeta itu harus di atas mimbar harus kotbah pakai jas kayak abang didi ini sudah harus itu pakem banget tapi saya bilang enggak lah enggak harus seperti itu juga pertama hidup harus berubah dampak bagi semua orang selain jadi pendeta ada pekerjaan lain enggak 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 ada enggak ada murni murni jadi pendeta ya karena kalau jadi pendeta tatuan diterima gitu ya kalau kerjaan lain enggak diterima oh enggak anda salah ya enggak pertama ya jadi tadi itu karena apa ya karena Tuhan pilih saya bukan saya pilih Tuhan bukan tapi Tuhan pilih saya untuk diutus kepada orang-orang itu orang-orang yang kayak saya supaya mereka bisa berubah bisa ber ya dalam bahasa orang awam bisa bisa bertobat dan bisa kembali kepada jalan yang benar saya aja ubah kenapa kalian enggak bisa iya iya artinya kan berarti pendapatannya dari mana untuk bisa buat yayasan itu mas pendapatan kalau bicara pendapatan itu bahasa kerja pendapatan sebulan seminggu enggak iya jadi dari mana untuk mendirikan yayasannya dari berdoa sampai hari ini kan doa nggak langsung dapat duit mas wah Tuhan itu maha maha segalanya bang maha segalanya jadi enggak enggak bisa diukur dari otak enggak bisa yang memberikan siapa? banyak orang oh artinya dari sumbangan ya tapi saya sampai hari ini mama ini enggak pernah gini enggak pernah meminta enggak pernah proposal enggak pernah ngapa-ngapain tapi dapat sumbangan datang sendiri iya ini kan aneh sampai hari ini jadi ada sekitar 300 orang warga binaan saya dari berbagai macam etnis dari berbagai macam agama iya iya begitulah kesulitannya mas berarti kan ketika mau buat yayasan dan sebenarnya niatnya muliani bagus untuk membantu orang tapi kan pasti ada pihak-pihak yang waduh takutnya ini kenapa percaya apa enggak gitu terhadap mas Agus ini awalnya sih enggak enggak masak iya orang kayak gini gitu tapi sekian waktu sampai hari ini mereka percaya dibuktikan begitu dibuktikan dengan hasil yang nyata gitu oke kita ada video orang-orang yang dibawah binaan dibawah binaan tersebut orang-orang yang dibantu sampai hari ini ya silahkan kita putar saya berterima kasih banyak kepada Kak Agus kepada tibatnya sama Kak Agus terutama juga sama Kak Lila juga yang sudah mensupport saya membantu saya juga dibiayai sekolahnya selama tiga tahun langsung lunas enggak tahu enggak bisa ngomong lagi mas ya cuma itu aja terima kasih banyak saya kalau ngeliat dia seperti ngeliat Tuhan orangnya disipin keras tapi berwibawa merasa sayang? merasa jadi seperti keluarga sendiri jadi seperti keluarga lebih daripada keluarga sedangkan keluarga saya enggak aku bisa sebagai keluarga jadi mereka itu tinggal di mana mas? mereka tinggal di daerah kawasan kumuh lacuran liar oke lalu anda kumpul kan? iya kasihan mereka kalau sekarang keadaan mereka gimana? iya puji Tuhan coba tapi ini artinya mereka dari berbagai ras, agama, suku, semua ya? semuanya gadar-gadarnya Kristen cuma saya apa yang membuat mas Agus menetiskan air mata ketika mereka menyampaikan rasa terima kasih saya itu kalau kalau melihat mereka kayak aku itu melihat Tuhan 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 dalam bentuk yang nyata ya baik kita akan bicara lagi lebih banyak lagi dan menarik sekali ya karena artinya kalau ingin menolong orang kita tidak perlu melihat apa sukunya, agamanya, rasnya, dan sebagainya yang mana-mana tetap di hitam terima kasih sama om Agus dan nyekolain aku sampai kuliah sama adik-adik aku juga sih terima kasih terima kasih